Halo assalamualaikum welcome back to my channel video kali ini aku mau ngasih tips buat kalian ini tips yang mungkin ditunggu-tunggu banget karena kali ini aku akhirnya bisa berbagi tips tentang pemasangan vinyl lantai yang menggunakan lem manual karena kebanyakan vinyl lantai yang menggunakan lem bawaan itu daya rekatnya itu nggak bisa bertahan lama dan kali ini aku juga bakal review vinyl apa sih yang aku pakai dan jenisnya apa tebalnya berapa lemnya juga apa dan juga yang pasti cara pemasangannya itu gimana sih kalau kita ngelem vinylnya itu secara manual kenapa sih harus dilem manual kenapa enggak pakai yang langsung ada lemnya aja alasnya yang utama kalau vinyl lantai dilem secara manual yang pasti kita bisa mengelim dua sisi di sisi vinylnya dan juga di sisi lantainya kalau cuman stiker biasanya langsung ditempel dan itu juga nggak bisa bertahan sampai bertahun-tahun lamanya dan juga kebanyakan vinyl yang menggunakan lem manual ini tebalnya itu di atas 2 mm dan kalau misalnya emang semakin tebel yang pasti juga semakin awet dan semakin bagus kualitasnya nah sebelum ke video tips pemasangannya kalian jangan lupa subscribe dulu channel aku ini biar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat buat kalian yang nonton jangan lupa juga follow sosial media aku yang lainnya Oke yuk kita langsung aja ke video tips pemasangan vinyl menggunakan lem secara manual happy watching nah ini ruangan yang bakal aku pasang lantai vinylnya jadi ini tuh kamar yang udah aku bersihkan ini tinggal sisa karpet vinyl aja ini dulunya itu aku pakai karpet vinyl gini buat alas kasur karena kasurnya kan ditaruh bawah dan ternyata benar aja bawahnya karpet itu bahasa guys jadi masih lembab gitu merembes dari keramik makanya aku memutuskan untuk memasang lantai vinyl di kamar ini nah ini lemnya itu aku menggunakan lakban kertas gitu ya dulu itu jadi emang nggak nempel ke lantai dan juga gampang dibersihkan nah sekarang ini aku mau sapu dulu habis itu kita langsung eksekusi vinilnya ini vinil yang aku pakai aku memakai merk taco yang warnanya itu grey oak dengan ketebalan 3 mm jadi vinil ini emang pemasangannya atau pengalemannya dilakukan secara manual jadi emang kita beli tuh belum ada lemnya guys nah tahap pertama kalian tata dulu vinilnya dibalik seperti ini kalian bisa tata sebanyak mungkin deh secukupnya ruangan kalian ini aku nata empat baris aja tompat kolom terus aku langsung tuang lem aku menggunakan lem kuning yang merk Fox kalian bisa gunakan lem merk apa aja yang pasti kalian gunakan lem kuning terus kalian ratakan kalian menggunakan kape plastik seperti ini sampai merata setelah merata kalian bisa diamkan dulu 5-10 menit sambil kalian mengelem bagian lantainya nah ini tuh sama ya prosesnya sama kayak pengeleman vinil jadi kita juga lem lantainya biar daya rekatnya tuh lebih kuat nah untuk pemasangannya kalian tinggal tempel tempel aja sih seperti vinil biasanya jangan lupa kalian juga ukur untuk tengah-tengah vinilnya biar motifnya itu seperti batah disusun gitu ya Nah aku juga punya tips gimana sih cara memotong vinil tanpa alat ukur tanpa penggaris dan lain-lain untuk mengisi ruang vinil yang harus dipotong seperti ini caranya kalian letakkan vinil secara terbalik seperti ini di ruang yang kosong tadi kemudian kalian tumpuk vinil yang baru seperti ini dimana vinil yang paling atas harus sejajar dengan vinil yang paling bawah yang sudah merekat di lantai ya kemudian kalian potong sisanya seperti ini nah itu udah aku dipotong terus kita tinggal tekuk aja nah kita tinggal lipat seperti ini dia sudah motong secara otomatis terus kita cutter deh gampang banget kan dijamin cara ini tuh lebih presisi dibanding kalian menggunakan penggaris atau alat ukur nah ini dia hasilnya langsung pas banget masuk ke ruangan yang kosong tadi kan Nah cara ini tuh bisa diterapkan untuk mengisi ruangan-ruangan atau titik-titik yang masih ini kosong nih biasanya kan harus dipotong kecil-kecil kalian bisa menggunakan cara ini Nah untuk menentukan titik tengah vinil baru kalian menggunakan penggaris gitu untuk sisanya kalian bisa gunakan untuk mengukur vinil yang lainnya nah kalian bisa ulangi cara yang sama seperti tahap tadi sampai seluruh vinil menutupi permukaan lantai ya nah untuk pemotongan ruang yang ini juga aku tetap menggunakan yang cara tadi jadi aku balik vinilnya akhirnya aku susun tumpuk lagi menggunakan vinil atasnya terus aku cutter seperti ini jadi dijamin nanti hasilnya tuh lebih presisi Nah kan sisanya udah ketemu kita tinggal potong aja lalu tinggal kita tempel hasil pemotongannya ini lebih cepet ya menurut aku daripada menggunakan penggaris atau alat ukur gitu tuh kan hasilnya pas banget dan presisi untuk sisi yang samping sini cara pemotongannya juga sama menggunakan cara yang aku jelaskan di awal tadi kalian menggunakan vinil yang ditumpuk sebagai penggarisnya ya jadi vinil yang ditumpuk tadi harus sama ukurannya dengan yang dibawa Nah tips aku ini bisa kalian coba juga di rumah jadi nggak harus cowok kok yang masang nggak harus tukang juga yang masang karena pemasangannya ini gampang banget sebenarnya kalau kita tahu tekniknya Nah buat yang mau samaan vinilnya kalian bisa cek aja linknya di description box dan ini dia hasil setelah aku pasang ini hasil keseluruhan lantai setelah yang tertutupi oleh vinil kenapa sih aku memilih lantai vinil dari brand taco karena dia mempunyai keunggulan tahan air tahan gores anti rayap tidak licin tahan lama perawatannya mudah pemasangannya juga mudah dan cepat selain mempercantik ruangan lantai vinil ini juga menciptakan suasana natural seperti lantai kayu parket tetapi dengan produk yang lebih tahan lama anti rayap tidak lapuk dan tidak perlu di treating ruangan juga terlihat bersih dan luas tidak ada garis net antara plank dan lantai vinil serta aman juga buat anak-anak karena gampang dibersihkan Nah itu tadi tips singkat dari aku tentang pemasangan vinil lantai menggunakan lem secara manual kalian juga bisa menerapkan ini di rumah kalian buat kalian yang pengen masang lantai vinil dan melakukan pengeleman sendiri gampang banget sih caranya karena ini tuh bisa lebih tahan lama dibanding lem yang bawaan dari stikernya juga dan yang pasti kalian juga bisa beli lantai vinil dengan tebal sampai lima milimeter ataupun diatasnya sekalipun karena pengeleman ini itu dijamin lebih lebih rekat dibanding lem bawaannya oke sekian dulu video dari aku semoga video ini bermanfaat thank you for watching assalamualaikum